Terima kasih. Kenapa kamu tahu? Itu mereka berdua kerokihan itu untuk kandung dan aduk yang suci. Mereka orang-orang sayap. Ibu tegel lah pada dirimu semua, Bu. Kenapa Ibu tegel? Ibu tegel! Ibu kenapa, Bu? Ibu minta ya? Astaga. Bulan baik-baik aja kok, Mbak. Bulan cuma keingin sama Bapak. Bulan. Mbak tahu ini sangat berat untuk kamu. Tapi kita harus ikhlas. Supaya wale dan bule bisa tenang di sisi Allah. Bapak kayak gini apa gara-gara memikirkan Niken? Bukan, Mbak Ibu. Bapak nggak sanggup memberitahu Niken. Karena Bapak takut Niken tinggalin. Bapak mau banget deh. Daripada penasaran, mending aku sampering aja. Tapi Bapak akan bertahan sampai melihat cucu Bapak tunggu dewasa. Menikah lagi dan memberikan cici tentu Bapak. Ya? Bapak. Sante punya cici. Pasti, Pak. Aku yakin? Bapak. Papa kau nangis kok, Papa kenapa? Mas, Papa kenapa, Mas? Tidak apa-apa. Papa tadi cerita kalau... Dia benar-benar nggak sabar aja ingin mengendong cucunya. Dan Papa juga nggak nyangka ternyata dulu... Bapak yang digendong sama dia itu yang dia lawat hingga besar... Akan memberikan... Cucu untuk dia. Bapak. Mungkin sayang banget sama Papa. Papa juga sayang sama kamu, Sam. Kamu jaga kesayatan kamu, jaga bayi kamu. Supaya Papa bisa mengendong cucu Papa nanti. Iya, Papa. Tapi Papa juga harus janji ya, Pak, sama Niken. Papa juga harus jaga kesehatan Papa. Supaya nanti Papa bisa gendong dan bisa main sama cucu Papa. Iya. Iya. Aduh, buru lintang. Saya tunggu-tunggu dari tadi. Aduh, saya lagi capek, lagi males ngomong. Sebentar, Bu. Sebentar, sebentar. Ini penting. Ini penting. Lintang baik buat kita. Ada apa sih? Ini cepat-cepat ngomongin nih. Udah capek banget soalnya ada apa? Ada apa? Buru lintang itu. Gak salah ajak aku sama Karissa. Iya, kenapa? Tadi Karissa... Udah buat suci kawah. Hah? Masa? Iya. Gimana ceritanya? Kok bisa begitu gimana? Kasih tau. Tadi itu, Karissa udah ngeluruhin hatinya suci. Dan mereka berdua sekarang jadi deket. Mulai sekarang, gak usah nyitir-nyitir dulu ya. Iya, Pak. Tadi pake supir kok. Iya. Loh, Miken kok kamu ada di sini? Iya dong. Masa aku mau di rumah terus kan aku bosen ya, Pak. Kan ada Cherry di rumah. Lagian kan kamu paling senang kalau main sama Cherry. Bayu, Miken itu ingin dimanjau sama kamu. Tapi dia malu mau ngomong. Itu, Bayu. Iya, Kak? Jadi gini, sayang. Apa? Aku mau minta temenin kamu buat belanja keperluan baby. Kan Bu Mil gak boleh ngangkat yang berat-berat. Jadi maksudnya kamu pengen ngajakin aku? Biar aku jadi kulit angkut ya, Mie? Enggak, sayang. Masa aku jadiin suami aku sendiri kulit angkut, tega banget. Aku itu cuman mau mempersiapkan kamu supaya jadi suami siaga. Ya, Pak. Iya, yang terakhir aku anterin kamu, ya. Hei, Bayu. Jadi, meeting ini, Mbak. Tadi ini. Oh, enggak, Pak. Aku bakal bersih semua meeting. Habis itu aku bakal anterin istri aku yang paling cantik belanja. Karissa minta maaf sama Mulan. Iya, terus? Suci gampang banget maafin ya. Masa? Iya. Terus, Karissa bawa Mulan ke sini. Iya, Suci. Suci mana ya? Aduh, emang berguna dong. Makanya begini, kalau punya otak tuh, ini yang saya mau. Hei, Bu. Jadi, enak kan kalau bisa menekan Suci? Ngapa-ngapain tuh gampang. Saya enggak perlu cari orang. Saya sama Karissa bakal melakuin apa aja untuk menakitkan hatinya Suci? Udah seharusnya begitu. Kan saya bayar mahal. Udah keluar duit banyak lho. Tenang, ternyata si Suci itu gampang banget. Blok on. Ha, ha, ha. Saya pembelor. Mariel. Mariel. Saya pembelor. Oh gini, kamu tau kan ibu tuh seneng banget nonton serial Korea begitu kan? Gak nyangka ternyata mertua kamu juga seneng Cuma yang dia tonton perang utamanya tuh ya begitu deh mukanya agak gabloon begitu Oh aku pikir lagi ngomongin siap Enggak, memang mau ngomongin siapa? Oh ya ada yang liat Suci tidak? Suci, kamu gak telepon dia ada dimana? Aku sudah coba telepon dia bu, tapi tidak diangkat Aku mau ngobrol sama dia soalnya tadi Oh iya iya iya, bener kamu memang harus kasih tau Suci dulu Suci ada studio, tapi sebelum kamu pergi mendingan telepon Jadi kalau gitu aku coba susun dia Ya, aku pergi dulu ya bu Hati-hati Navarrell Ya bu Astaga Aduh Makanya lain kali kalau ngomong di rumah ini tuh mesti hati-hati Kalau memang kita tidak bisa bicara di rumah sendiri Lewat whatsapp kan bisa Ayo lanjut di kamar Ayo Ini rincian anggaran pelikin Oke saya cek dulu ntar Sebelum kita melanjutkan meeting ini, siapa yang tanya ya? Kenapa disini anggarannya berbeda dengan anggaran yang pertama? Bahkan angka-angkanya beda nih Kenapa ya? Tapi pak, setiap ada info terbaru Selalu saya update pada Pak Bayu juga, Kak Suri ya Tapi permasalahannya Ini, hitungannya melenceng jauh Dari anggaran yang pertama Bisa dijelas ya, Pak Pesok? Kalau itu Semua atas perintah Pak Suri ya Pak Shhh 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 Eh, tunggu, tunggu Eh Itu maksudnya apa pak? Papa mohon maaf Jadi Nggak update ke Pak Iya tapi Aku butuh Penjelasan yang lebih detail lagi agar bisa melanjutkan proyek ini Kita nggak bisa sembarang Iya iya Nah Saya kira filenya ada di ruangan saya Ya Nanti aku ambil Eh nggak Biar aku suruh OB aja nanti datang Maaf Bersihah 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 Mas Ya Pak Ada yang bisa saya bantu? Eh Tolong ke ruangan Pak Suriha Ambilin proposal yang mape warna biru Ya Oh iya, baik Pak Terus antar ke ruang mitik Baik Pak Makasihah Ya Bisi Bu Ya Maap Bu Saya disuruh Pak Bayu untuk nyari map di kabinet Oh iya ambil aja Pak Iya Maap Bu Maap Bu Maap Bu Saya nggak sengaja Iya nggak apa-apa Iya Bu Memangnya Yang mau dicari tuh map yang mana sih? Tadi kata Pak Bayu map yang berwarna biru Bu Yang biru? Iya Yang ini bukan Mas Oke seperti itu Bu Soalnya nggak ada lagi map yang berwarna biru selain itu Bu Kalau gitu ini Mas langsung kasihin aja ke Mas Bayu Siapa tau udah ditungguin Ini biarin aja biar saya aja yang tadi Iya Makasih banyak Bu Permisi Mas sakit Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Kenapa papa nggak ngasih tau aku soal ini Sayangnya aku Akhirnya aku tetapkan kamu keluar juga Kamu apa di sini nggak ngantor? Ya hari ini aku nggak ngantor Oh iya aku punya kabar gembira buat kamu Apa sayang? Aku sedang persiapkan ke rumah untuk pulang Apa sih sayang? Iya sama-sama Ya aku rasa hanya inilah yang kita bisa lakukan untuk pulang Dia pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik Ya adik kamu berarti adik aku juga Ya adik kamu berarti adik aku juga Aku beruntung banget punya suami yang baik kayak kamu sayang Aku yang lebih beruntung mendapat istri seperti kamu Udah-udahan rumah tangga kita bahagia terus Dan harmonis ya mas Amin Dan juga cepat dapet ngomongan Oh iya kamu tuh sebenernya ngapain sih di studio? Jadi aku denger suaranya Karissa tuh bagus banget mas Jadi aku ajak dia untuk demo rekaman gitu Dan aku pengen coba orbitin dia jadi penyanyi Tunggu kamu Kamu mau mengorbitkan Karissa menjadi penyanyi? Iya kenapa sih mas? Kita gak bisa kayak gitu Sedangkan kita semua tau Klien yang sebelumnya itu sangat bermasalah Kalau kita melakukan ini sama saja kita mengulangi kesalahan yang sama Bayu Klien kita ini sudah memperbaiki finansialnya Papa sudah dapat laporannya Jadi apa salahnya kalau kita itu menggarap proyeknya Saya yakin mereka sudah belajar dari kesalahan-kesalahan Apa? Oh ya masuk Eh 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 Pak ini sih Sini sih Eh kok tutup pintunya Biaran ada yang boleh masuk sampai meeting setiap saya Ini yang kau masuk Ada perubahan disini Enggak Bu Ibu gak boleh masuk Kamu gak tau siapa Pak ya? Saya tau Bu Tapi Pak Bayu tadi pesan Minggir Ini urusan keluarga saya Minggir Tapi Bu Aduh gimana ntar dimarin Pak Bayu lagi Mas Kenapa sih? Kok kamu gak suka gitu? Aku bukannya tidak suka Hanya saja Aku merasa kalau dia itu kan Dia baru datang ke keluarga kita Dan juga Aku merasa tidak yakin dengan kemampuan dia Kalau kamu bisa tiba-tiba langsung baik begitu saja mau ngorbitin dia gimana cuman Suaranya kan bagus sayang Lagian kita juga punya fasilitas kan Kita punya studio rekaman Kalau emang dia cita-citanya seperti itu Kenapa kita gak bantu aja sih? Wah Inilah yang bikin aku cinta sama kamu Kamu selalu mempentingkan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kamu sendiri Aku makin cinta banget sama kamu Aku yang makin cinta sama kamu Aku cinta banget sama kamu Ya aku juga Cinta sama kamu istri Oh ya sekarang Terus rencana kamu gimana? Ya aku akan orbitin Kak Risa jadi penyanyi Terus aku akan bikin album yang aku dedikasikan untuk Pak Le dan Bu Le Mas Ya Doain lancar ya Aku doakan semua semua Pasti akan berjalan, Kak Almarhum Pali Bule pasti akan sangat bangga sama kamu Oke jadi semuanya clear ya Eh Aku minta maaf ya kalau tadi aku sedikit emasih Hmm Soalnya aku gak mau aja sampai perusahaan ini diremehkan sama perusahaan yang lain Saya paham Papa Ini maksudnya apa, Pa? Nika Ini maksudnya apa? Nika Hei Nika Kamu gak usah marah-marah Kita bisa ngomongin ini baik-baik Kenapa Papa tuh bunyi dari Nika, Pa? Nika, tenang saya Tenang Kamu tenang, kan? Ya aku gak bisa tenang, guys Kenapa Papa gak kasih tau sama Nika semuanya, Pa? Kenapa Nika harus tau, Pa? Papa jangan sama Nika! Nika, Nika Nika, Nika Kamu ambil Nika tadi siapa, Pa? Jangan bilang kamu udah tau soal ini, Mas Kamu udah tau aku belum Bisa-bisanya ya kamu, Mas Aku tuh istri kamu, Mas Aku anaknya Papa Bagaimana kita tuh mampir tau soal tentang soal ini, Mas Kamu jangan suka Papa yang minta Supaya dia bilang cerita sama kamu soal ini Papa gak mau kamu Jadi susah pikirannya Pa, Kenapa Papa gak kasih tau Nika, Pa? Papa jangan sama Nika, Pa! Bukan gitu Nika, bukan gitu maksudnya Pa, sejak kapan Papa tau soal penyakit Papa? Hah? Aku pernah tau soal ini Kenapa baru Nika tau sekarang? Nika, Cukup ya Udah Udah cukup, Papa Kamu menanggung semua ini Jangan kamu tambah-tambah Papa Papa masih bisa sembuh kan, Pa? Papa masih bisa sembuh kan? Papa sudah pas nanti Kita masih punya harapan Tapi sekarang kita masih menunggu penduduk nuor yang cocok untuk Papa Mami bikin Papa Papa ini kuat Papa ini kuat hanya karena kamu Papa ini kuat hanya karena kamu Papa ini kuat hanya karena kamu Menurut kalian Qasih bisa mencab Barangan, apalagi ngomonginnya suci. Di depan farel lagi. Kalau farel tau bagaimana? Bagaimana saya tau kalau ada farel? Makanya ngomongnya mesti hati-hati. Ada farel atau tidak ada farel. Tidak boleh ngomongin suci. Mesti liat-liat tempat juga. Kalau sepi boleh ngomongin. Kalau sampai ketahuan bagaimana? Iya, iya. Iya, iya, iya. Udah dihilangin juga. Awas ya kalau sampai ketahuan kamu tanggung sendiri akibatnya. Saya gak mau ya masuk penjara. Biar kamu aja masuk penjara. Marah, ternyata. Aduh. Aduh. Belim banget. Semua gak ada yang beres. Amarlah, liantilah. Itu gak ada yang beres ataupun bagaimana sih? Masa mesti cari orang lagi? Yang ada buang-buang duit lagi. Masalah amar belum selesai. Ini si Rianti malah bikin farel curiga. Untung aku sigap ngutupin semuanya. Aduh kalau sampai farel tahu bahaya nih. Bisa mati aku. Suci, suci. Itu perempuan terbuat dari apa sih? Kok sakti banget ya? Susah banget itu perempuan dimatiin. Apa d***** sekali ya? Gak bisa juga. Mana ya caranya ya? Ternyata aku nih cantik juga ya. Ibaratnya kalau suci itu cuma satu persen, aku nih 99 persennya. Dia tuh gak ada apa-apanya. Aduh. Aduh. Apa sih bu? Angguin orang aja dia orang lagi dada juga. Kamu ngapain sih dada? Terus. Cantik lah. Kenapa sih? Gua ketek hilir kakinya. Encok. Kenapa? Udah tua. Makanya ingat umur bu. Ingat umur kalau gitu udah tua. Iyih. Diap, diap, diap. Nah, Arisa. Sim, deh. Sekarang kan suci udah percaya sama kamu. Begitu juga ulan. Iya kan? Ini kesempatan besar buat kita. Apalagi kamu udah ditawarin nyanyi sama suci. Iya. Dan tawaran nyanyinya udah aku terima kok bu. Sebentar lagi aku akan jadi penyanyi yang terkenal ngalah-ngalahin suci. Itu yang ibu maksud. Apalagi tuh si nenek Pak Wel tuh udah gak sabar mengolahin ngapain si suci. Udah bu, pokoknya ibu tuh tenang aja. Aku tuh udah tau kelemahan suci itu. Tenang aja, serahin semuanya sama aku. Ulan. Ini hadiah. Dari aku dan Mas Farel. Untuk kamu. Mudah-mudahan Ulan suka ya sama rumahnya. Mas serius, ini rumahnya buat aku. Iya, kami serius. Kamu bisa tinggal di sini. Mas Suci, Mas Farel makasih banyak ya. Aku gak tau harus baris kebaikan Mas Suci dan Mas Farel dengan apa. Mas Suci, kami berjanji akan menjaga aku. Mas Suci, aku masih boleh kan berhubungan sama Mas Rafi. Mas Suci, aku masih berhubungan sama Mas Rafi. Mas Rafi tuh gak seburuk yang Mbak kira. Jadi aku mohon Mbak bisa hormatin keputusan aku. Ulan, Mas Rafi tuh gak baik untuk kamu. Sebaiknya kamu jangan berhubungan lagi sama dia ya. Mbak, kau ngomongnya kayak gitu sih. Aku ngerti, Mbak Suci mungkin gak setuju. Tapi aku harap Mbak Suci bisa membuka diri buat Mas Rafi. Kalau Mbak Suci masih keluarga aku. Bulan! Gak kasih. Semua orang kayaknya gak ada yang bisa ngertiin aku. Malah diatur-atur terus kayak gini. Emangnya aku gak berhak apa nentuin apa yang aku mau. Kayak gini mendingan aku gak usah ngambil rumah itu. Bulan! Bukan maksudnya Mbak ngatur hidup kamu. Tapi melihat semua penderitaan kamu, Mbak cuma khawatir aja. Kalau Mas Rafi masih seperti yang dulu. Kan kamu tau sendiri dia dulu seperti apa. Mbak gini ya. Aku tuh udah belajar banyak dari pengalaman yang aku alami. Aku tau mana yang bener, mana yang enggak. Aku tau mana yang palsu, mana yang asli. Aku tau mana yang tulus. Dan Mas Rafi tuh tulus sama aku. Dia cuma mau nolong aku, Mbak. Salahnya dimana sih? Jadi kamu berpikir Mas Rafi sekarang sudah berubah jadi karah yang lebih baik? Mas Rafi tuh udah berubah jadi yang lebih baik, Mbak. Dan aku yakin, dia itu serius sama aku. Aku cuma pengen hidup bahagia kayak Mbak suci sama orang yang aku sayang, Mbak. Maafin Mbak ya. Mbak udah salah menilai Mas Rafi. Kalau memang dia bisa membuat kamu bahagia, Mbak akan dukung semua keputusan kamu. Apapun itu, asalkan mulan bahagia, Mbak dan Mas Varel akan selalu dukung. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. dan papa gak mikirin penyakitnya terus. Gimana kalau kita cariin pendamping hidup buat papa? Sayang kamu jangan bercanda dong. Aku bukan bercanda. Lagian makanya kamu jangan cember terus. Aku kan cuman ngasih saran. Ya siapa tau kalau emang papa dapet pendamping hidup yang baru, dia tuh gak terlalu banyak pikiran dan gak kesepian lagi. Papa memang selalu berusaha untuk tidak banyak pikiran. Papa itu kepikiran. Kalau kita keluarga itu jarang sekali berlibur. Alangkah bagusnya kalau kita sekali-sekali libur sama-sama. Supaya kualitas hidup kita lebih baik dan juga gak terlalu banyak pikiran. Riburan? Ya. Tadi papa di mall melihat papan iklan dari suatu perusahaan tersebut. Jadi, bagus juga kalau kita liburkan sama-sama. terima kasih. Aku udah dengerin banget semuanya. Bagus lah sayang. Bagus kok bagus bagus. Nah, sekalian aku mau bikin mini concert buat soft launching album kamu. Sekalian kita semua jalan-jalan sekeluarga. Gimana? Emang mau banget mas. Iya. Iya. Cica, sayang. Kamu ikut ya ke soft launchingnya album Mama. Sekalian kita jalan-jalan. Ikut. Hooray! Sekarang kita liburan. Yeay! Oh iya, ibu juga ikut ya bu ya? Ibu jaga rumah aja ya. Soalnya kan kalau pada pergi semua rumah kosong. Jadi lebih baik ibu di rumah. Ibu ikut aja bu. Biar seru. Nek, ikut dong. Jangan di rumah sendirian. Ikut aja. Bu Rulita, ikut aja. Aku sama Karissa juga ikut kok. Ngapain sendirian di rumah? Hmm ya udah. Oke lah. Asiiiis! Semuanya ikut liburan! Mas saya minta tolong. Mas juga bisa kan atur acara peti lajang. Ah, kayak bachelor party ya? Iya. Soalnya mau nikah kan mas ya. Jadi, pengen happy happy aja sih bareng teman-teman lama. Ah iya. Boleh-boleh nanti saya aturin. Boleh sih. Tapi jangan sampai kebablasan ya ngundangnya. Nanti yang gak-nggak lagi. Ya enggak lah sayang. Tapi kalau calon suami aku bisa dapat bachelor party, berarti aku juga bisa dong. Eh... Bisa kok. Aku tuh heran sama kamu. Heran kenapa mas? Aku tahu kalau kamu tuh gak suka dengan pesta-pesta lajang begitu. Tapi ngapain juga kamu terima? Ya namanya klien minta, ya kita harus bisa memenuhi kan? Ya tapi kan kamu bisa bilang kamu gak mau. Iya yang ada nanti kredibilitas kita dong yang turun lagi pula. Kalau memang gak mau ngambil yang itu, ya harusnya kamu juga jangan terima dong bachelor party si cowoknya. Apa jadi aku yang disalah? Mas, kamu ngerasa gak sih? Sekarang kerjaan kita tuh jadi berat banget. Kita aja belum ngurusin masalah pernikahan mereka. Sekarang kita udah harus ngurusin masalah bachelor party-nya mereka ini. Jadi kepecah tau gak sih? Aku capek banget. Kamu tuh kerjaannya ngeluh terus. Kalau kayak gini terus, suasana akan jadi kayak enak. Oh gitu ya? Berhenti. Berhenti ngapain? Ya udah berhentiin aja mobil lah. Mau kemana sih? Sel banget sih orang dia yang salah. Kenapa jadi gue nisalahin? Kerjaan awalnya aja ngas-ngasan ngurusin nih. Ini pake tamat parki segala lagi. Ini yang terakhir? Iya. Pelan-pelan sayang. Muat kan? Muat dong. Eh. Eh. Kita liburannya kemana ya? Pokoknya kita akan pergi dan liburan ke tempat yang keren. Asti, kita liburan. Iya sayang, kita pergi liburan ya. Oke. Udah yuk. Yaudah kita berangkat. Ayo. Pelan. Biar kayak begini dong. Apa sih mas? Ayo. Kita balik lagi ke mobil. Udah mas-mas pergi aja deh. Aku mau nenangin diri di taman. Nanti biar aku pulang sendiri. Aku bisa aku pulang sendiri. Ah. Jangan gitu dong. Mas tolong dong ngerti dong. Yaudah aku yang salah. Aku minta maaf. Sekarang kita balik lagi ke mobil ya. Kerjaan kita masih banyak. Oh jadi kamu turun dari mobil kesini buat minta maaf. Cuman perkara biar aku pulang sama kamu terus nerusin kerjaan gitu maksudnya. Terima kasih. Kita udah nyampe. Wah. Hukuran. Senang gak deh. Senang. Ayo kita masuk. Ayo. Eh. Liburan. Terima kasih. Apa lagi sih mas? Kayaknya udah Surabaya. Iya. Kayaknya arahnya dari sana tuh. Iya. Ulan. Ulan. Ulan mau kemana? Dia mau ngecek lah mas. Astagfirullahaladzim mas. Tegah banget orang tuanya mas. Taruh dia disini. Keterlaluan orang tuanya. Mas kita harus cari orang tuanya. Ya aku yakin pasti orang tuanya belum jauh dari sini. Yaudah kita cari. Kita cari ke sebelah sana. Iya mas. Yeay. Kita sampe sayang. Tukup buat bisa. Happy. Tapi mau main apa? Berenang dong dia. Ini kesempatan besar untuk menghancurkan acaranya Suci. Kalau nama besar dia bisa hancur. Pastikan popularitas sebagai artis juga bakalan hancur. Hehehe. Tapi gimana ya caranya ya? Aku harus puter otak nih untuk mencari cara. Tuh. Tuh. Dek. Yuk. Yuk bu. Maaf mau nanya. Ini makanan dari Panitia ya untuk acara konsernya artis namanya Suci. Bener? Oh bener. Saya boleh pesen lah. Oh boleh bu. Saya kepengen teh. Teh manis bisa. Tapi saya mau nganter makanan ini dulu bu. Iya makanya sekali nanti nganternya. Ini makanan biar saya yang menghubungi. Saya mertuanya Suci ya. Bentar ibu ya. Iya iya iya. Ibu ini minumannya. Ini taruhnya sini. Oh ini saya yang bawa deh. Bu. Maaf kami menemukan anak ini di semak semak di sebelah sana. Kira-kira ibu tau gak siapa orang tuanya? Maaf mas. Ibu gak tau. Mungkin sengaja dibuang. Ya sudah. Terima kasih ibu. Ya sama-sama. Terima kasih ibu. Terima kasih ibu. Kakak. Nanti rencana peluncuran album kita kayak gimana? Bakalan banyak wartawan ya enggak? Pasti. Dan aku juga bakal diwawancaranya kan? Iya dong pasti. Nanti kita tanyain ya. Urutan acaranya semuanya bakal dijelasin sama mereka. Aku bakalan terkenal dan bisa ngalahin Suci. Selamat bersakit-sakit ya Suci. Menderita kamu tuh. Penderitaan kamu adalah kebahagiaan buat ibu. Konser kamu pasti bakalan berantakan. Konsernya berantakan ya? Hahaha. Eh kak. Ini punya kakak. Tidak apa-apa. Kuminum ya kak ya. Kakak pesen lagi nanti gak apa-apa kan? Maaf ya kak. Aku mulus banget. Cape ya. Lan aku udah nyari petunjuk kemana-mana. Tapi kayaknya aku gak nunggu apa-apa. Terus gimana dong mas? Gimana kalau kita rawat aja baiknya? Rawat? Mas. Kamu kira ngerawat bayi tuh gampang apa? Ya emang gak gampang. Cuma mau gimana lagi dong? Masa kita tolong lagi di sana? Mungkin. Ini anugerah dari Allah buat kamu. Ini anugerah dari Allah buat kamu. Ya enggak tahu. Ini anugerah dari dirinya. Jadi mampu ngomong apa-apa? Baah ada gambar Mama? Baah ada gambar Papa? Apa Mama juga ada di sini ya, Pak? Kok bisa gitu sih? Kita rencana mau liburan bareng-bareng, tapi bertepatan juga sama launching albumnya Masuji. Tapi ngomong-ngomong Kak Risa itu siapa ya? Nggak tau lah, kamu nanya sama aku lagi. Kalau Mama di sini, pasti Cica juga ikut ke sini. Asik, aku bisa main sama Cica lagi. Ayo, Pak, kita masuk, kita cari Mama sama Cica. Wah, Mas Bayu? Mas Surya? Mama, Cica! Mas Bayu? Surya Ken, Mas Surya? Kok kalian bisa ada di sini? Kebetulan kita lagi mau liburan sekeluarga, dan ternyata di sini ada Ecairang. Sangat kebetulan sekali bisa. Kalian bisa ada di sini. Iya, pas banget sih. Oh iya, aku pengen kenalin kalian sama Kak Risa. Sebentar ya. Ya ampun, Mas ini gimana sih? Kok dari tadi dia nangisnya berhenti-berhenti? Atau gak kamu dia yang coba gendong? Aduh, aku mana bisa gendong. Dan aku mana bisa gendong. Dan aku mana bisa gendongin bayi. Mas, ini aku udah gendong. Dari tadi gantian dong. Mungkin dihaus kali? Coba kasih air minum dulu. Mas, biasanya anak umur si gini itu dikasih minumnya asik. Terus gimana dong? Mas, udah deh cepetan kamu sana beli susu. Kasian nih, dia nangis terus. Yaudah deh, tunggu di sini ya. Shh, shh, shh. Jangan lama-lama ya, Mas. Mudah-mudahan susunya benar nih. Jangan lama-lama ya. 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 Kau perempuan, kau lebih biasa. Iya aku perempuan, tapi kan aku belum pernah jadi kumpul, aku juga bingung. Mau digendong, mau digendong, mau digendong sama omnya nih Mas. Mau digendong sama omnya nih Mas. Tuh, nangis aja. Tuh, apa sih nangis lagi nih? Apa jangan-jangan karena kompongnya basah ya? Ya, apa sih nangis lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Nangis aja, nangis aja, nangis aja. Nangis aja, nangis aja. Nangis aja. Nangis aja, nangis aja. Nangis aja, nangis aja. Kau udah ga ada suara si? Kayaknya, Mas Raffi udah bener-bener bisa ngursin bayi. Mas? Alhamdulillah, tidur juga. Gak nyangka, ternyata Mas Raffi punya sifat kebapakan. Karissa. Eh, kakak. Aku mau kenalin kamu sama keluarganya Mas Bayu. Karissa. Eh, kakak. Aku mau kenalin kamu sama keluarganya Mas Bayu. Eh, yuk. Karissa, kenalin ini Mas Bayu, Niken, Pak Surya. Halo. Kenalin, ini adik aku, Karissa. Adik? Sejak apanya lo punya adik aku gak beratau. Panjang ceritanya Mas. Kepala Desa. Kepala Desa. Kepala Desa. Kepala Desa. Kepala Desa. Kepala Desa. Wow, ganteng juga nih cowok. Kayaknya dia nih orang yang penting buat si Suci. Siapa ya dia? Eh, teman, kamu ngapain di situ? Enggak mas, aku cuma pengen ingetin kamu, jangan sampai telat, kita harus berangkat loh bentar lagi Ya udah kalau gitu, kamu jagain sebentar ya, aku siap-siap Ya Gak nyangka, ternyata mas Raffi jago juga nyijurin baik Ya Baik Kenapa? Kak, perut aku sakit Kak, kamu gak apa-apa, aku ke belakang bumi aku ke turun-turun, aduh Kamisya Gadis ini mirip sekali denganmu Setelah sekian lama tetep aja gue gak bisa ngelupain Suci Suci, Suci Gimana caranya ketemu sama kamu ya Semua gara-gara farel nih Selalu aja dia ngalahin rencana gue Gimana caranya gue bisa mendapatkan Suci Gue harus ketemu sama dia Suci sayang Wow Kamu makin cantik aja Tidak 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 Sabar dong Ini susah tau gendong baik kamu kira gampang-gampang Tidak Tidak Ini bukanya mobilnya Pak Raffi Tidak Oh iya Ada mas warna ya Ngapain disini ya Gak tau Mas, mas itu Ternyata Mbak Suci lagi launching album Shown Iya Yaudah yuk Mau nonton konsen gak? Mau nonton konsen gak? Mau nonton konsen gak? Hah Suci pasti menderita nih Hah Gak bakalan lolos kalau ini Niburan keluarga kan? Refreshing ya om Refreshing Niburan keluarga kan? Hehehe Hah pak? Ibu? Bayu ini kan? Suci kok gak istirahat dulu? Kan kamu bukannya capek nantinya Gapapa, kok bu aku baik-baik aja kok Bener, segar masih segar Iya Bayu, badan kamu semakin besar ya Iya alhamdulillah, emang rajin olahraga aja tuh Iya pak Bapak kan capek, mendingan sekarang kita ke kamar istirahat ya pak? Iya iya, mohon maaf kami istirahat dulu Iya pak, selamat istirahat ya om Makasih, ayo mari Mari Suci Kalo menurut ibu lebih baik kamu istirahat ya Aku pengen liat mas Farel dulu ya Lagi mempersiapkan konsernya Oh gitu, iya deh Iya bu Kok bisa sih? Padahal semua udah dicampur Kok dia sehat-sehat aja? Kok bisa begitu? Lepas Lepas Soalnya jangan lupanya nanti ya Soalnya jangan lupanya nanti ya Soalnya Lepas 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 Kamu Sayang Hai Gimana persiapannya? Semua lancar kok, baik-baik aja Ok Let's Go Oke Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Hilman? Tunggu aku ya, Suci. Kamu mau check sound sendiri atau mau fullback? Aku sendiri aja deh. Maksudnya biar lebih personal kan, sayang. Ya udah, oke. Namun sama. Lain kali kamu hati-hati ya. Iya, Om Siri. Om Hilman. Cica, kamu kenal Om itu. Wah, udah dihabisin. Berapi sebentar lagi. Suci bakal menderita. Ya, penderitaan kecil tapi lucu lah ngeliatnya. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Kamu kenapa? Aku gak tau nih, bu. Aku sakit banget. Gila, bulas banget. Oh ya? Memang habis jajan apa? Minum apa? Makan apa? Hah? Minum itu? Minum aja suci, aku minum ya, Om. Astaga. Kenapa kamu minum sih, dasar perempuan? *** banget sih kamu. Ih, apaan sih? Kok orang namanya hausnya? Saya minum lah ada minuman. Ya harusnya kamu pesen dong minuman lain. Ibu kan sedang menjalankan rencana ibu masukin sesuatu di minuman ini. Bagaimana sih kamu nih? Oh, Bu. Oh, Bu. Oh, bawa. Eh, primer. Gurus didakileme -ingaga siapa gak yang yang jadi « Sungai»budalu terlihat. Pergi. 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 mudah-mudahan semuanya suka sama lagu aku pasti suka doang ya tapi konsernya di tempat yang terbuka seperti ini enak lagi ya seperti yang ini mama, mama iya sayang tadi Cico liat Om Hilman apa? kamu liat Om Hilman? iya, ma tapi aneh, ma pas Cico mau salang om Hilmannya enggak enggak, enggak apa-apa sayang mama cuma mama cuma heran aja ada Om Hilman disini oh kirain kenapa? kalian jangan jauh-jauh ya sayangnya iya ma iya ma aku akan coba pereksa sekeliling ya? mas hati-hati mas aku mau percaya sama aku, oke? ya Allah ya Allah ya Allah melindungi kami ya Allah berarti berarti saya buksi arse makamu ada yang bisa saya bantu? loh Rianti? saya bukan Rianti enggak, saya yakin itu kamu kamu Rianti bukan saya bilang saya bukan Rianti tapi, tapi jangan pergi dulu anda salah orang jangan ngaguh saya Rianti? 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 kali ini gua gak boleh gagal ke pendapatan suci Rianti? 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 sayang iya aku boleh undang mas Bayu sama keluarganya gak ke mini konser apa sayang? Rianti? 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 kamu mau undang mereka? iya kan buat Cherry bukan buat mas Bayunya ya ya udah gak apa-apa kalau kamu mau undang mereka boleh kok kamu cemburu ya kamu bisa kamu kelihatan cemburu kamu kelihatan cemburu ya dikit lah nanti kamu ngasih sayang cemburu kan iya doang aku pasti selalu sayang sama kamu sayang kamu gak usah cemburu sayang kamu gak usah cemburu aku tuh udah gak ada apa-apa sama mas Bayu aku tuh cuma ngundang karena Cherry aja sayang iya aku percaya sama kamu kebetulan mereka juga sekeluarga ada disini ya kenapa tidak kalau mereka hadir juga dalam acara kamu tapi aku seneng liat kamu cemburu di ibu hehehe aku gak cemburu kalau mereka iya makasih ya sayang sama-sama Suci kamu kenapa ngundang aku ke sini? iya mas aku pengen undang kamu sama keluarga untuk dateng ke mini konser aku iya insya Allah kudat jangan lupa ajak Cherry ya mas ya pasti makasih ya mas sama-sama iya wanita itu pun mirip sekali dengan Rianti ya atau jangan-jangan dia itu ngomong Rianti bukan-bukan saya bukan Rianti enggak saya yakin itu kamu kamu Rianti setelah bertahun-tahun akhirnya aku ketemu juga sama Mas Surya aduh tapi ya kenapa harus ketemu dia sekarang ya aku takut aku takut nanti misi aku sama Bu Rulita itu gagal gara-gara dia saya bukan Rianti enggak saya yakin itu kamu kamu Rianti bukan saya bilang saya bukan Rianti tapi 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 iken 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 selesai Mbak Mbak kok kelihatannya tegang banget pasti mikirin konser nanti ya tenang Mbak pasti konsernya lancar dan sukses kasih doain ya iya Mbak saya kesanin dulu ya Mbak suci suci sayang aku mendengar perbicaraan tadi aku khawatir sama kamu kalau perlu soft launching mini konser ini kita batalin aja aku juga takut banget sayang aku juga takut banget sayang tapi kayaknya kita gak mungkin batalin semua orang udah pada dateng aku gak mau kecewain penggemar aku sayang ya aku tau tapi tapi aku merasakan kalau misalnya ada Hirman disini aku gak mau kamu sampai terhubat ha? bagaimana kalau tiba-tiba Hirman ada di tengah promisi kalau kamu udah diobatin kamu gak usah khawatir ya sayang kenapa kamu gak biarin aku mati aja aku jijikin liat muka kamu kenapa sih kamu ngomong kayak gitu mau sampai kapan kamu kayak gini karena selamanya kamu akan tetap bersama aku suci aku minta kamu berhenti menangis atau aku yang akan melapai remata kamu itu mau? kenapa kamu lakuin ini? gimana mungkin kau milikin aku padahal kita juga gak pernah saling kena kamu bener banget kita gak pernah saling kena tapi pertama kali aku lihat aku nyanyi di TV lalu aku terobsesi berjanji sama diri aku sendiri aku akan milikin kamu lantar lu aku bisa milikin kamu sayang doain aja semuanya lancar ya kan ada kamu yang selalu lindungin aku kan ada kamu yang selalu lindungin aku doain semoga Hilman gak berbuat nekat semoga semua berjalan lancar jangan kamu baik-baik saja kalau memang benar ada Hilman disini aku akan tangkap dia oke oke kita ketepat konser ya suci 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 gak risah nanti sepanjang konser kamu harus diwaspada ya wah? waspada kenapa kak? ah masih suci harus hati-hati saja suci jangan khawatir tidak perlu takut aku akan menjaga kalian ya? oke? makasih ya kak ya makasih mas farel makasih gak farel semoga berhasil sejati dia 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 lalu dia Kamu jangan kawati, ya? Smart Marelle, Suci, sudah siap? Marelle, Suci kenapa? Kok tegang begitu? Ada apa sih? Suci, kamu kenapa? Marelle, kasih minum air putih hangat dong? Atau jus gitu? Lime jus? Bu... Kita bicara dulu. Sayang, kamu temenin lama ya? Bentar ya. Ibu jadi penasaran kok tuh Ben, Suci begitu mukanya kenapa? Ada apa? Tegang banget. Sebenernya... Ada sesuatu yang menghalterkan Suci. Hilman ada di sini. Hilman? Bisa? Ya. Aku juga tidak mengerti. Aduh, terus gimana dong? Aduh, gawat dong. Kalau misalnya Hilman muncul. Ini konsernya antar gimana nih? Ya itu dia. Ibu lihat sendiri kan. Suci dari tadi mukanya seperti itu. Aku udah berusaha menangkan dia. Ya kamu harus jaga supaya konsernya tuh jangan sampai acak-acakan jadi berantakan. Ya? Ya. Aku ngerti. Ya ibu pengen mantu ibu. Kali ini konsernya harus bener-bener lebih sukses. Lebih sukses lagi dari yang kemarin. Ya? Baik. Pasti. Ya udah kamu temenin dong. Ya. Oke. Dia SSS mãe 2 Dios 2 Dia 3 Dia 4